Intro Industri hiburan Korea siaga setelah 12 selebriti dites positif COVID-19 Industri hiburan Korea dalam siaga merah setelah 12 selebriti dinyatakan positif COVID-19 selama beberapa hari terakhir Setidaknya 12 selebriti di industri hiburan di berbagai bidang, mulai dari olahraga dan bintang varieti hingga idola telah dinyatakan positif COVID-19 Selama beberapa hari terakhir mengganggu jadwal syuting dan memaksa orang lain untuk melakukan isolasi diri Min Hyuk B2B adalah selebritas terbaru yang dites positif COVID-19 Awal minggu ini, pelatih vokalnya dites positif dan meskipun dia dites negatif pada awalnya Dia mulai merasakan gejala beberapa hari kemudian dan akhirnya dites lagi dan hasilnya positif Dia telah menghentikan semua kegiatan dan akan fokus pada pemulihan Do Young Tracer Dinyatakan positif COVID-19 pada 13 Juli dan pada saat itu tidak ada anggota tracer lainnya yang dinyatakan positif Dia terpaksa menghentikan semua kegiatan Kemarin, Young Hwan Tracer menjadi anggota grup kedua yang dites positif COVID-19 Dia awalnya dites negatif tetapi saat dalam isolasi diri, dia dites positif Karena itu, anggota tracer lainnya akan tetap isolasi diri untuk sementara waktu Film High Five yang dibintangi oleh Hugh Ahin, Oh Jong Su, dan Ramiran Terpaksa menunda syuting karena salah satu anggota staff mereka dinyatakan positif Berpotensi menunda rilis film Penyanyi dan penghibur So In Young dinyatakan positif COVID-19 pada 13 Juli Dia baru-baru ini muncul di Love Call Center TV Chosun Ini tidak hanya akan mempengaruhi acara itu sendiri tetapi juga program lainnya Lee Young Tak dijadwalkan untuk mengomentari pertandingan tenis Olympia de Tokyo 2020 untuk KBS Tetapi, ia akan diganti An Jong Hwan, pemeran lainnya, akan melewatkan jadwal dan variati show-nya yang akan datang karena karantina diri Penyanyi trot Jang Min Ho dinyatakan positif setelah mengetahui diagnosi positif Park Tae Hwan Park Tae Hwan baru-baru ini syuting untuk Pong School TV Chosun Dimana bintang trot pop Korea Jang Min Ho, Ling Yong Wung, Yong Tak, Lee Chan Won, Jong Dong Won, dan banyak lagi adalah anggota pemeran tetap Semua anggota pemeran diuji untuk tindakan penyegahan dan syuting untuk acara tersebut telah dibatalkan karena tes positif Jang Min Ho Model dan bintang variati show Han Hye Ji dinyatakan positif setelah mengetahui tes positif Kim Yo Han Dia berada di program yang sama dengan Kim Yo Han, syuting bersama untuk variati show IHQ Leaders Romance Dia akan terpangsa melewati syuting untuk variati show SBS, Kick A Goal, variati KBS, Jai Inde Farid in Romance, dan kegiatan lainnya Lee Sang Go Noel dinyatakan positif setelah lawan mainnya dalam musika Love Is Timing dikonfirmasi positif Dia telah membatalkan semua jadwal termasuk pertunjukan musiknya yang akan datang Dan untuk kalian, jangan lupa jaga kesehatan ya Yang kedua, netizen membagikan kisahnya ketika G-Dragon menyelamatkannya dari pacar yang menganiaya Di viral post, netizen Korea mulai berbagi cerita tentang leader Big Bang G-Dragon Salah satu cerita menarik perhatian orang-orang karena berasal dari saseng fans yang dipandang negatif oleh orang-orang dan idola Dia berbagi bagaimana G-Dragon menyelamatkannya ketika dia menguntit selebriti Ia menceritakan Saya dipekuli oleh pacar saya di depan seorang selebriti ketika saya masih seorang saseng Cerita lengkapnya Dulu ketika saya belum dewasa, saya adalah seorang saseng yang menunggu selebriti sampai pagi-pagi sekali Itu sangat buruk Saya akan mengabaikan semua pesan pacar saya Sekitar jam 3 pagi, begadang semangaman menunggu selebritas tetapi pacar saya mengikuti saya dan mencoba menyeret saya pergi Saya tidak mendengarkannya jadi dia memukul saya dan dia memiliki kebiasaan buruk memukul saya Tetapi ketika selebritas itu mencoba pergi ke asrama mereka atau mungkin ketika mereka pergi Tapi bagaimanapun, waktunya gila Dia melihatku dipukul oleh pacarku Pada saat itu aku akan melakukan banyak pekerjaan saseng jadi dia pasti mengenaliku Tapi biasanya dia akan benar-benar mengabaikan saya Tapi hari itu dia berdiri di depan saya Jadi mengatakan Gunakan saja kata-katamu Pacar saseng mengatakan Ah, bukan itu yang harus saya lakukan adalah membawanya pergi Tolong pindah, saya akan membawanya pergi Lalu Jidi mengatakan Gunakan kata-katamu daripada memukulnya Pacar saseng ini mengatakan Tidak akan memukulnya Mengapa saya memukul pacar saya? Lalu Jidi mengatakan Kamu baru saja memukulnya Dan setelah itu Jidregen berbicara padaku Kamu dipukulkan Dan saseng ini mengatakan Ya Jidi mengatakan Naik taksi saja dan pulang Berhentilah berlama-lama seperti ini Fans tersebut melanjutkan dengan menulis Jadi saya naik taksi pulang Dan ketika saya melihat keluar jendela Segera setelah taksi pergi Dia bahkan tidak melihat pacar saya Dan langsung masuk ke asrama Hanya mengirim saya pergi Aku sudah berhenti menjadi saseng Tapi momen itu masih menawang Aku masih berdebar-debar setiap kali memikirkan momen itu Sudah larut Jadi masih terasa seperti mimpi buruk Tidak terasa nyata Netizen Berbagi pendapat mereka tentang insiden tersebut Netizen menulis Itu lucu tapi benar-benar menyeramkan Yang ketiga Direktur pelatihan idol K-pop Menjelaskan mengapa bakat Jimin BTS sangat mengesankan Bersama-sama Direktur utama Stella dan sutradara Yoon Jin Hye Telah membantu melihat para idola dalam menari dan vokal Di NYU Akademi Selama bertahun-tahun Selama bertahun-tahun mereka telah melatih beberapa bintang terbesar saat ini Termasuk anggota winner Stray Kids Monsta X Oh My Girl Momoland From Is Nine Dan banyak lagi Secara alami itu membuat mereka cukup pandai menemukan bintang paling berbakat dari semuanya Dalam sebuah wawancara baru dengan Doyora Pasangan ini memuji keterampilan Jimin BTS Ketika ditanya grup idola mana yang membuatnya berpikir Wow mereka bagus Yoon Jin Hye langsung menyebut BTS Yoon menjelaskan bahwa sementara banyak grup seimbang memiliki anggota yang baik dalam satu keterampilan individu Anggota BTS sangat terampil dalam setiap aspek Grup paling terampil yang terlintas dalam pikiran adalah BTS Mereka pasti sangat terampil kata Eugene Hye Ada pun anggota spesifik dan bakat paling mengesankan di BTS Stella memilih tidak lain adalah Jimin Saya pikir Jimin khususnya memiliki suara yang sangat istimewa kata direktur utama Selain itu dia menjelaskan bahwa dia sangat terampil menyanyikan lirik BTS dengan cara yang membuat mereka beresonansi dengan pendengar Dia memiliki akal sehat dalam hal itu kata Stella Stella melanjutkan dengan mengatakan bahwa Jimin tahu persis bagaimana membuat penonton menjadi gila Ketika dia melihat ke kamera atau mengendalikan nafasnya selama pertunjukan Sesuatu yang bisa disetujui oleh setiap ARMY Sementara penggemar telah lama mengetahui bahwa Jimin sangat berbakat Itu pasti sangat berarti untuk mendengarkan dari staff dengan begitu banyak pengalaman di industri K-pop Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi